Live streaming dan juga siaran telestrial kami Ya dan masih ada topik-topik wawancara yang akan kembali kami hadirkan Menemani Anda di Lintas Ene Pagi untuk edisi hari ini Dan berikutnya kita akan update terkait dengan bencana gempa bumi Yang mengguncang beberapa keupatan di Flores dan berpusat di Flores Timur kemarin Ya seperti apa situasi dan juga update terkait dengan gempa yang terjadi di Flores Timur Kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Bupati Flores Timur Agus Payung Boli melalui lain telepon Selamat pagi Pak Wabub Halo selamat pagi Selamat pagi, Pak selamat pagi, salam sehat Ya salam sehat Pak Wabub terkait dengan bencana ataupun gempa bumi yang terjadi kemarin Dan ini berpusat di Flores Timur begitu Sudah adakah laporan yang masuk ke pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait dengan korban Ataupun kerusakan yang terjadi Pak Wabub Ya terus itu pendatang terus terjadi untuk melihat sejauh mana kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat gempa kemarin ya Tapi sejauh ini belum ada kerugian material berupa nyawa maupun mata benda Belum ada yang masuk begitu ya ke pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui BPBD begitu Pak Agus ya Hampir dipastikan tidak ada ya korban nyawa maupun karta benda Tidak ada gedung-gedung yang ambruk begitu Hanya 1-2 gedung kecil sekolah juga merubangun lainnya itu ada sedikit retak mungkin Ya Terkibat guncangan gempa kemarin tapi tidak terlalu parah gitu Oke Oke kemudian pemerintah Flores Timur sendiri ini menyikapi kejadian gempa kemarin ini seperti apa Pak Wabub? Kita konsentrasi untuk mengarvokasi informasi kepada warga masyarakat Bahwasannya berdasarkan ketimpulan BMKG Dengan terukurnya gempa besar terakhir kemarin siang pukul 11.45 waktu setengah 5,6 sekolah Disimpulkan oleh BMKG bahwa tidak ada potensi tsunami Nah tetapi masyarakat kita terutama di jalur pantai utara di Kecamatan Tidak ada penang semuanya gempa melalui laut lepas Itu masih traumatik Masih traumatik dengan Bencana gempa dan tsunami di tahun 1992 yang cukup banyak menyalan korban jiwa maupun harta benda Sehingga kecemasan-kecemasan itu tetap ada Sekalipun kita imbau terus Yang namanya traumatik yang mana waktu itu mereka menyaksikan langsung Sebagian sederhana mereka, harta benda mereka Dihancurkan oleh tsunami waktu itu ya Belum lagi diperparah dengan ada Buka oknum-oknum yang nakal membuat konten-konten Youtube Memanggil video-video tempat lain seolah-olah Menerasikan terjadi di Flos Timur Atau melalui FB, grup-grup VR dan lain sebagainya Sehingga menambah kecemasan masyarakat Karena itu Tadi malam Kalau saya sendiri terhubung dengan para kepala desa di pesisir Pantai Utara Oke Larantuka juga di Flores Darat Di Flores Daratan juga di pesisir Utara Pantai Padu Merah Itu banyak warga yang mengungsi ke kampung-kampung sundaranya di terbukitan Ada juga secara spontan suada ya Bertahan di kerubuk-kerubuk di perkebunan Di sekitar perkampungan tapi ada di dataran tinggi Kita terima banyak video, banyak foto yang mereka lagi berada di sana Karena spontan itu mungkin karena kecemasan Belum lagi Anak-anak kita ini kan juga banyak aneh ya Bencana dibikin candan dari TikTok dan lain sebagainya Yang sempurna kemakuti warga gitu Jadi masyarakat tadi malam ada yang bertahan di Gubuk-gubuk Yang ada di sekitar kampung di kampung di dataran tinggi Ada juga pergi ke kampung-kampung lama mereka di perubukitan Ini di desa-desa yang di pesisir begitu ya Pak Wabup ya Iya yang berhadapan langsung dengan pusat bencana Ada di Kecampung-kampung Titi Hena, Lowlema, Tanjung Bunga Adunara Barat, Adunara Titi Hama ya Itu yang berhadapan langsung Dengan laut lepas Dengan pusat gempa Oke, untuk masyarakat yang berada di Kota Larantuka sendiri ini semuanya Apakah ada yang mengungsi juga atau di rumahnya masing-masing Pak Wabup? Untuk di Kota Larantuka aman Karena dia ada di selat Ketua Mantuka ini berada di Pantai Jalur Selatan Pulau Klores Yang lebih rawan, siaga Itu di Pantura, Pantai Utara Oke, dan Kota Larantuka aman Cuman Guntangan gempa banyak juga yang gemak sih sebenarnya Oke Dan gemak tsunami ini habis tidak ada gitu Oke Dan instruksi yang diberikan untuk kepala desa-kepala desa yang Wilayahnya berada di Pantai Utara Seperti apa nih Pak Wabup? Pak Bupati sendiri melalui Sikda sudah mengeluarkan instruksi kemarin Untuk menyatakan Gepakal ini tidak berpotensi tsunami Jadi kembali ke rumah gitu Tapi itu tadi banyak traumatik tahun 1992 Kemudian mereka secara swadaya yang mengungsi ke Kebun di malam hari Paginya turun lagi gitu Ada juga di ini Pemanggungan warga Sudah-sudah mereka diberdukitan Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah keupatan nih Karena ada warga-warganya yang traumatik Takut kejadian gempa 92 terulang kembali Ini seperti apa Pak Wabup? Pertama meyakinkan mereka bahwa Kita percaya BMKJ kan lah Satu-satunya lembaga yang berkompeten Untuk menelisih Kebencanaan Mesela seluruh potensi-potensinya Selama ini itu traumatik mereka di tahun 1992 Kita melakukan pendekatan persuasi Belikin menenangkan psikologi mereka Dengan penjelasan-penjelasan yang rasional Tapi tidak kemudian memaksa mereka Menyakinkan mereka bahwa secara perlahan-lahan Sudah mulai pulang sudah di kampung Tidak masalah aman Semua kembali beraktifitas Di sektor pertanian Pertanian dan lain sebagainya Semua beraktifitas seperti biasa ya Persekolahan, perkantoran di Forestimur Kembali beraktifitas seperti biasa ya Pak Wabup ya Pagi ini Seperti biasa Tapi waspada Oke Pak Wabup terakhir Himbau aja untuk Warga masyarakat Forestimur Kemudian juga untuk Mereka nih yang mungkin Melalui media sosial Kadang memberikan informasi-informasi hoax Yang menimbulkan kerasahan begitu Di tengah masyarakat Pak Wabup Yang pertama kepada warga masyarakat Forestimur Agar tenang Percaya pada BMKG Sebagai Lembaga yang berkompeten untuk Mengetahui Tentang kebencanaan BMKG sudah menyampaikan BMKG sudah menyampaikan Wah tidak berbentuk tsunami Dan itu kita yakin Tapi namanya bencana Kita juga Waspada selalu Sambil itu berdoa dan berharap Tuhan yang mahu kuasa Kepada leluar-leluar tanah Agar Kita terhindarkan dari Malapetaka-malapetaka Yang kita tidak bayangin sebelumnya Lalu yang kedua Kepada Bersudara warga masyarakat Berhentilah membuat konten-konten Youtube Tulisan-tulisan provokatif di media Yang masih saja Mengangkat Informasi awal oleh media Waktu kemarin Kempa pertama Dengan kekuatan Magnitul Magnitulnya 7,4 Yang berkompetensi tsunami Itu dihentikan Karena Relis terbaru dari BMKG kan Magnitulnya 5,6 Yang tidak berkompetensi tsunami Berhentilah membuat Kesan-kesan publik Dengan menebarkan konten-konten Yang tidak bertanggung jawab Yang kemudian Kemudian kepanikan sosial Karena banyak masalah yang timbul Sebagai biasa dari Kecemasan ini Bukan oleh Jumpa itu sendiri Kita sama-sama bertanggung jawab Terhadap Ketetipan ketenangan warga Agar kembali bekerja Ajar normal Untuk perbaikan ekonomi Dan masa depan mereka Oke Dan pemerintah Kabupaten sendiri Kesiap-siagaannya ini Selalu ada begitu ya Baik secara logistik Ataupun perlahatan Selalu ada Selalu ada Melalui badan penanggulangan Mencana daerah Oke Sambil tingkuri NJU Kawan-kawan Sipi sesuai Nilainya untuk Selalu Mengadvokasi masyarakat Dan informasi Informasi Yang menenangkan mereka Oke baik Pak Wabob terima kasih Informasinya bersama RRND Pagi ini Pak Wabob Terima kasih Salam sehat Salam sehat Salam tangguh Untuk masyarakat Forest Timur Pak Wabob Oke Berdengar baru saja Bersama kami Wakil Bupati Forest Timur Agus Payong Boleh yang sudah Menyampaikan terkait dengan Bencana gempa bumi Yang kemarin berpusat Di Forest Timur Begitu ya Nah tadi disampaikan Hingga Pagi ini nih Belum ada informasi Terkait dengan Kerusakan Yang terjadi Ataupun korban jiwa Akibat gempa bumi Kemarin Hanya disampaikan Ada beberapa Gedung yang Retak-retak ringan Begitu ya Namun tidak ada Kerusakan-kerusakan Yang berarti Jadi Belum ada